Kita beralih pemirsa masih berkaitan dengan Rohingya. Kepala Perwakilan PBB di Myanmar menyampaikan kekhawatiran mengenai situasi di negara bagian Rakhine. Tempat bentrokan antara militer dan pasukan Arakan telah menyebabkan 4.500 orang mengungsi sejak awal Desember. Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi pada Senin lalu membahas serangan pemberontak terhadap polisi dengan Panglima Militer dalam pertemuan yang jarang digelar. Dalam pertemuan tersebut pemerintahan yang meminta angkatan bersenjata untuk menghancurkan pemberontak. Kenneth Otsby, Kepala Perwakilan PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan dirinya sangat mengkhawatirkan situasi yang terjadi dan meminta semua pihak menjamin keamanan seluruh warga sipil dan menghormati hak asasi manusia. Perwakilan PBB ini lebih lanjut meminta semua pihak meningkatkan upaya yang guna mencapai solusi perdamaian terhadap masalah. Pasukan Arakan menginginkan otonomi yang lebih besar untuk negara bagian Rakhine, wilayah yang sebagian besar dihuni etnis Rakhine yang mayoritas memeluk agama Buddha. Militer sempat menggelar operasi penumpasan di negara bagian Rakhine pada 2017 setelah serangan Muslim Rohingya. Operasi itu membuat ribuan etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.